Halo bro semua, selamat datang di channel Bus & Truck Indonesia Yes, jadi Bus & Truck Indonesia sekarang merupakan bagian dari Autodriver dan mungkin kami dari tim Autodriver akan mereview bus-bus yang menarik bukan hanya di pameran tapi juga mungkin bisa di luar kota atau melakukan perjalanan tapi kali ini kita di Gias 2022 dan ini adalah salah satu bus yang paling membuat kami berkesan karena keren banget ini adalah bus dari Tentrum dan bus ini lengkap tempat duduknya nyaman ada tempat buat karaoke-nya bahkan ada tempat buat tidurnya juga nah sekarang ayo kita lihat selamat menikmati selamat menikmati nah buat anda semua yang ingin melihat langsung bus ini itu bisa di Hall 8 Gedung Ice BSD di acara Gias 2022 dan di Gias 2022 ini banyak sekali mobil baru yang di launching bis baru, truck baru bahkan ada yang World Premier, Asia Premier dan acara ini juga dilengkapi dengan area test drive ada di hall 10 ada area test drive indoor untuk EV dan di outdoor itu ada area test drive untuk mobil-mobil lainnya jangan lupa tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 dan pembelian tiket hanya bisa dilakukan secara digital di aplikasi atau website auto 360 sampai jumpa di Gias 2022 dan sekarang kita akan lihat detail dari bus spesial ini dari luar ini bis buatan tentrem nah ini kalian kalau misalnya mau lihat nih bisa ke www.tentremboost.com dan ini bisnya basisnya itu Mercedes-Benz OH1626 tapi biasanya kebanyakan 1626 itu dia menggunakan transmisi manual tapi ini sekarang transmisi sudah otomatis lihat disitu pakai pencet-pencetan dia transmisinya jadi benar-benar udah tinggal 2 pedal aja udah lebih nyaman semuanya nah sekarang kita ini buka pintunya aja pakai tombol ini buat nutup dan ini suaranya halus banget ya kalau kita mau buka gini uh keren banget ini kayu-kayu waduh dalamnya nah ini bisa dilihat ini kabin 12 penumpang disini dan ini kabin 12 penumpang ini yang 10 ini sebenarnya bisa dibilang bisnis kelas lah yang 10 nih ini nah di depan juga ada hal yang istimewa jadi pertama ini kaca partisinya ini adalah magic glass jadi kalau misalnya anda lihat seperti ini ini kita bisa transparan melihat ke depan orang dari sana juga bisa melihat ke dalam tiba-tiba kita ingin mengadakan pertemuan rahasia yang tidak boleh dilihat siapapun kita benar-benar ingin total private kita pencet ini wuh langsung tidak terlihat sama sekali apa yang ada disini pertemuan rahasia yang anda lakukan dengan siapa anda meeting di mobil ini tidak terlihat sama sekali karena ini termasuk di pintunya ya jadi kalau misalnya pintunya kita tutup seperti ini dia juga private ya semuanya nah udah terus habis itu yang istimewa lagi yang di dalam sini jadi ini ada tombol disini nah begitu tombol itu dipencet sebuah smart tv yang berukuran sangat besar langsung keluar dan ini dengan remote nya ya nah ini udah smart tv biasa anda pasti sudah pahamkan cara ini apa cara mengoperasikannya dan ini karena disini sudah ada wifi nya jadi dia juga sudah ter koneksi dengan internet dan walaupun setiap kursi masih punya ini ya masih punya hiburannya masing-masing ya tapi ada tv kayak gini kan enak gitu saya punya plan untuk membangun Indonesia seperti ini nampilin di tv semua ngeliat gitu ya ini bener-bener bener-bener ini bis yang sangat cocok untuk ya seperti saya bilang anda yang punya keluarga besar dan ingin berpergian in style dan disini punya semua fasilitas sekarang kita ke bagian belakang nah disini nah disini ini posisi duduknya seperti pesawat bisnis kelas terus abis itu dia nah ini sandaran kakinya bisa dinaikin bisa bisa reclining dan elektrik semuanya ini kalau reclining yang paling pole seperti ini ini udah udah memadai banget sini buat ke luar kota kita tidur tuh udah nyaman banget dan ini nih yang keren tirainya juga elektrik seperti itu kan keren banget nah sekarang saya mau tau tapi coba saya mau tau kalau saya lagi full reclining kayak gini yang belakang kayak gimana ya kita liat kita liat oh ya iya masih bisa loh ini masih bisa ya cuman jadi gak bisa nonton TV TV nya kan ada disini jadi kalau misalnya lagi keluar kota nek ini kalau depan tidur gak apa-apa kita belakang kaki tetep gak mentok kita bisa tidur juga cuman kalau kita lagi nonton TV bro bro jangan tidur sekarang bro kagak bisa nonton TV nonton TV nya mesti gini jadi ini kalau istirahat harus kompakan sama yang depan kita balik lagi ke depan ini di bangkunya dia oh ini kalau mau balikin semua ada satu tombol aja disini bisa langsung balikin semuanya nah satu tempat duduk seperti ini dia ada 3 cup holder jadi ini buat sharing sama penumpang sebelah dan disini ada entertainment system nah entertainment system ini kayaknya berbasis android jadi nanti dia akan ada wifi dia akan punya internet dan nanti dia akan memancarkan hiburan buat kita bisa coba kita liat ada apa aja disini ada musik oh ada internet juga kan jadi mustinya kita bisa browsing disini dan ada satu USB port dan di depannya ada penyimpanan kecil seperti ini dan enak enak duduknya kemudian ini kelas yang biasa nah kelas yang lebih tinggi itu yang ada di sebelah kiri karena di sebelah kiri ini dia dia sepanjang bus itu yang sebelah kiri itu cuma ada dua dan ini dia benar-benar bisa oh ini recliningnya oh ininya juga bisa nih tuh ada sandaran kakinya nah ini sandaran kakinya kita naikin lagi disini pas wah ini benar-benar yang VIP-nya nih dia benar-benar bisa sampai lurus semuanya dan jangan khawatir gak ada entertainment karena entertainmentnya seperti pesawat ada disini dan disini ada meja makan wah mantep banget ini wah ini udah udah raja dan karena dia semuanya elektrik jadi enak ya kita tuh benar-benar gampang gitu gak usah nyari tuas-tuasnya semua ini ergonominya juga bagus tapi kalau buat orang setinggi saya saya tingginya 177 memang ada yang sedikit mengganggu itu pada saat kursinya tegak jadi kalau misalnya kursinya tegak seperti ini sandaran sandaran kepalanya tuh agak kurang tinggi kalau buat saya jadi mentok di pundak tapi begitu kita relax jadi pas dia nah kayak gini coba kalau kita pol seperti apa ya oh segini wah ini sih enak banget wah ini sih mantep ini ada seatbeltnya nah ini seatbeltnya seperti ini nah ini kalau mau massage getar tinggal pencet ini getar semua dan disini juga ada USB port dan build qualitynya nih bagusnya ini ini kulit kulit kayu speakernya juga ini audionya dari Venom wah ini sih mewah banget ini bis dan ini ini sih sebenarnya kalau menurut saya ya ini pantasnya nih buat kita buat rombongan pribadi gitu tapi kayaknya ini sudah dibeli oleh PO bus nanti kita akan tanya siapa PO bus mana yang beli bus ini bus dari tantrum ini dan kira-kira rutenya kemana dan harga tiketnya berapa gitu karena saya bener-bener pengen nyoba nih kalau bener-bener bisa nah sebelum kita lanjutin kebetulan ini ketemu Pak Yohan dari tantrum bus selamat pagi selamat pagi selalu salam sehat pak ini bus sudah terjualkah kita kebetulan sudah menjual unit ini kemarin di acara gias ini di hari ketiga wih hari ketiga udah terjual dan terjual ke siapa Pak kalau boleh tahu PO atau customernya PO PO Bagong namanya kalau dia panggilannya biasanya kan PO Bagong yang ada di Kepanjen Palang nah ini nantinya kalau kita-kita pengen menikmati bis ini ini bis ini tuh nanti ada rutenya apa harus di charter Pak di Bagong itu kalau dia ini sebenarnya konsepnya kan seperti bus pribadi kalau mobil pribadi kan udah banyak nih oke ini bus pribadi jadi kalau mau sewa saya belum tahu konsepnya dia bakal disewakan ratenya berapa tapi tentunya kalau misalnya mau pakai unit ini mau ke Malang mau kemana ke Surabaya Jawa Timur tinggal telpon aja saya yakin pasti bisa oh jadi kita bisa nyewa ini ke Bagong ya bisa jadi tidak ada rutenya jadi tidak ada tiketnya yang harus dibeli tapi ini di charter atau di sewa nah nantinya kalau misalnya ada orang aduh saya pengen yang kayak gini lagi bisa dibikinin lagi sama tentu bisa dong bisa dong basisnya tidak harus 1626 bisa apa aja bisa 1526 atau seri yang atasnya juga 1836 1836 bisa lebih gede lagi lebih gede lagi lebih nyaman lagi kalau basis 1626 kayak gini kenanya kira-kira berapa unit ini kurang lebih di angka 3M 3M ya off the road 3M off the road off the road off the road jadi on the roadnya tambah 10% lagi kalau 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 plat kuning kan gak kena gak kena ini kan tapi seperti yang kan jadi bus pribadi kemungkinan hitam jadi tergantung kalau misalnya jadi setelah event ini selesai kita hand over ke customer kita cek-cek lagi setelah itu baru pengajuan surat-suratnya harus juga beres berapa bulan bikin kayak gini kita proses ini 3 bulan 3 bulan udah jadi dari kerangka dasar panel-panel painting-painting sampai interior yang ngurusin pembelian mersey OH1626 juga tentrem juga bisa bisa saya punya 3M saya pengen bikin kayak gini udah saya tinggal taruh uangnya tinggal nanti kita dari 3 bulan dapet jadi betul udah berapa unit seperti ini jadi baru satu unit baru satu dibagong seperti ini kira-kira bapak bukan dari pihak bagong ya kira-kira sewanya berapa sih sehari kalau seperti ini kalau itu dari pihak bagongnya saya juga penasaran nanti saya tanya ke pihak bagongnya karena pengen banget kayaknya asik banget ya keluar kota sama keluarga kemarin pun juga banyak tanya dari pengunjung maupun dari PO-PO yang lain atau customer yang lain saya kalau mau nyewa ini caranya gimana dimana teleponnya berapa wah itu jadi sebuah strategi yang nanti akan menjadi sebuah peluru baru bagi bagong kan punya unit baru punya unit yang memang dicari tapi kalau tentrem konsentrasi hanya membuat saya hanya membuat tidak mengoperasikan tidak menyewakan jadi membuat silahkan operator yang berbinat hubungi www.tentrembus.com siap terima kasih Pak Johan terima kasih saya lanjut silahkan nah di belakang ini ada 2 tempat duduk lagi nah ini kelas ekonominya jadi lengkapnya ada ekonomi ada business class ada business class sebenarnya ini bukan buat penumpang jadi ekonominya ini ini bukannya gimana bagaimana membuka ini oh pake kekuatan saja oke nah ini ya polisi si duduknya polisi si duduk standar banget ini buat kru jadi kalau kemarin saya tanya ke pihak tentremnya ya ini bisa aja buat penumpang atau kastar terendah dari keluarga kita taruh disini atau bisa untuk kru kalau untuk PO bus ini bisa pramugarinya hah bus bisa ada pramugarinya oke disini ada seatbelt tiga titik juga tapi bukan yang otomatik ini sebenarnya buat apa dilipat ya oh karena disini ada pintu darurat jadi kalau tidak dipakai ini bisa jadi pintu darurat disini ada wash table ini ini ruang karaoke yang proper buat 6 orang bisa 7 malah kalau agak dempet-dempetan dikit semua jadi ini lihat nih ini ada tempat buat gelas-gelas minumannya atau botol minumannya disini ada cooler box dingin lagi cooler box ini dengan beneran terus ini karaoke ini juga karaoke bukan karaoke standar ya ini bisa lihat ini lengkap monitor audionya semua powernya ini benar-benar kelas profesional karaoke-nya disini dan tv-nya juga ini tv yang lebar dan ini ada kamera juga di atas tv-nya jadi ini mungkin ini juga bisa untuk video call atau atau video communication dengan orang lain karena dia terhubung dengan internet juga kalau ini tirai tirainya juga elektrik disini wah ini enak banget lebih serunya lagi ternyata kabin karaoke ini kalau misalnya dia tidak dipakai untuk karaoke dia bisa disulap jadi tempat tidur dan ini bahkan mejanya dia bisa ditenggelamkan bisa ditenggelamkan ke bawah cuman bagaimana caranya ya menenggelamkan ini oh itu ada tombol nah ini ada ada teman kita dari TomTom juga nah ini tombolnya di lihat itu dia bisa dilendahkan dan dia bisa terus sampai ke bawah jadi dia bisa rata nah kemudian setelah meja ini rata kursi ini bisa disulap menjadi tempat tidur yang nyaman elektrik juga tempat tidurnya lihat tangkap nah nanti yang sebelah sini juga seperti itu dan ini tempat tidurnya ya kalau anda egois bisa untuk sendiri tapi kalau misalnya anda mau sharing ini bisa buat berdua ini tempat tidurnya nah itu dibalikinnya lagi elektrik juga kalau ini apa di bawah ini oh ini gak bisa dibuka ini buat cuman anda bisa lihat di bawah ini ruangan multifungsi kalau lagi sama teman-teman semua atau lagi sama anak buah anda ayo kita karaoke karaoke gitu gitu dan selesai keluar-keluar saya mau tidur di sini ini jadi tempat tidur yang nyaman dan private karena dia ada pintu dan lagi-lagi juga bisa dari tombol ini untuk ditutup nah seperti itu terus abis itu nah disini semuanya audio power lighting semua di tombol-tombol elektrik ini ini juga buat tirainya disini lengkap banget semua bayangin seperti ini ada di sebuah bus udah gitu lihat kualitas lighting-lighting di atasnya juga ini bukan kualitas dari sebuah gue sini kualitas dari sebuah karaoke yang mewah nah terus pertanyaannya dimana WC-nya karena biasanya kan disini WC-nya nah WC-nya ada disini nah memang pengorbanannya adalah WC-nya yang agak susah diakses nah ini disini WC-nya tidak ada shower hanya ada toilet aja dan ada ini wash table sedikit kemudian ini ada tempat tidur lagi nih tapi ini tempat tidur tidak semewah yang di atas ya ini mungkin buat supir sama kenek lah supir cadangan kenek tapi kita bisa lihat dari sisi samping sana nah ini dia tempat tidurnya ini ada hiburannya juga loh tuh jadi disini ada ada layar juga buat kita nonton nih layarnya tuh bisa tuh ada ada layarnya seperti ini jadi ada hiburannya saya tingginya 177 cm dan bisa tidur dengan nyaman disini dan ini enak pasti karena dia lebih ke bawah guncangannya tuh pasti lebih kecil nah ini ini adalah bus favorit kami di Gias 2022 Tentrem Avante H8 Grand Senior berapa harga bus seperti ini oke jadi berdasarkan hasil pembicaraan kami dengan pihak Tentrem untuk sasisnya sendiri Mercedes-Benz OH1626 itu sekitar 1,2 miliar rupiah itu yang sudah otomatis dan untuk mengubah busnya jadi seperti ini dibutuhkan 1,8 miliar rupiah lagi artinya 3 miliar rupiah untuk semua bus seperti ini dan saya sering mereview mobil ya 3 miliar itu kita dapat S-Class kita dapat mungkin BMW X7 ya masih sisa dikit tapi ini harganya sama dan besar sekali tapi emang kita gak mungkin ke kantor pakai ginian ini untuk liburan keluarga tapi ini adalah konsep bus yang sangat menarik SuperVIP bukan hanya memikirkan duduk dan tidur tapi juga memikirkan entertainment ini ini kalau bentar lagi musim kampanye ya 2024 ini cocok banget nih buat safari ke daerah-daerah karena pastinya nyaman semua kru bisa dibawa dan ini bisa memenuhi semua kebutuhan kita dan kita tidak akan capek mau jalan jauh sekalipun yaudah jadi itu bis favorit kami di Gias 2022 apa bis favorit anda sebutkan alasannya sampaikan di kolom komentar jangan lupa klik like ya kalau misalnya menyukai video ini komentar di bawah subscribe ke channel Bashtrack Indonesia sampai jumpa di video selanjutnya thank you bro sub indo by broth3rmax